Halo teman-teman, welcome back to Otopojek YouTube channel, balik lagi sama di sini di episode kesekian dari ngotot alias ngobrol seputar otomotif. Dimana pada segmen ini kita bakalan ngebahas seputar dunia otomotif yang udah kita rangkum nih dan kita sampaikan kepada sahabat otos semua. Dan pada episode kali ini kita bakalan ngebahas mengenai mobil SUV terbaik dari Honda. Udah tau gak sih kira-kira mobil apa? Bukan, ini adalah mobil Alu CR-V. Dan buat sahabat otom nih yang belum tahu di Thailand itu ternyata Honda Thailand udah mengeluarkan mobil Alu CR-V 2023 pada tanggal 22 Maret lalu. Nah kira-kira di Indonesia akan keluar kapan ya sahabat otom? Kalau gitu sebelum kita lanjut gimana jawabannya kapan akan keluar lebih baik kita bahas dulu nih spesifikasi lengkap dari mobil Alu CR-V ini. Langsung aja kita bahas di Otomotif Ngobrol seputar otomotif Alu Honda CR-V merupakan menjadi pembicaraan hangat semenjak tahun lalu. Pasalnya dalam gelaran di Indonesia International Auto Show atau GS 2022 Agustus tahun lalu, HP membawa dua mobil hybrid andalannya yang punya pasar bagus secara global. Dua mobil hanyar Honda tersebut dipajang di panggung utama boot HPM adalah Honda Accord E-HEV yang dipasarkan di Thailand dan CR-V E-HEV yang mengaspal di Jepang. Siaksi generasi baru ini adalah salah satu kendaraan besar yang diminati konsumen. Dimensinya berukuran panjang 4.694 mm, lebar 1.864 mm, dan tinggi 1.681 mm dengan jarak sumber roda 2.700 mm. Model baru ini lebih panjang 69 mm, 10 mm lebih lebar, dan 8 mm lebih rendah dari pendahulunya, dan juga memiliki jarak sumber roda atau wheelbase 40 mm lebih panjang. Terdapat dua pilihan mesin yang akan tersedia untuk SUV ini, yakni spesifikasi RS E-HEV Hybrid dengan mesin 2.000 cc, dan varian bensin VTEC Turbo 1.500 cc dengan penggerak roda depan dan opsi AWD yang ditawarkan. Powertrain dalam model CR-V E-HEV mirip dengan Civic E-HEV, dengan mesin 4 silinder, Siklus Atkinson 2 liter, dan HCVT yang bekerja dengan dua motor listrik menghasilkan total autosistem 204 HP, 207 PS, dan 371 Nm dari 0 sampai 2.000 RPM. SUV ini akan dilengkapi VAL 19-inch, Lampu depan LED dengan lensa projector high beam, Lampu kabut depan LED, grill depan hitam mentilat dengan emblem RS, Serta side skirt pada bumper depan, belakang, hingga samping selwarna body. Begitu pun penutup spion samping juga akan sama dengan warna body loh sahabat auto. Sedangkan untuk model 1.5 turbo tidak ada perubahan pada output, dengan 4 silinder yang dapat dipacu hingga 190 HP, atau 193 PS pada 6.000 RPM, dan 242 Nm dari 1.700 hingga 5.000 RPM. Satu-satunya perubahan adalah putaran pada output maksimum dibandingkan dengan generasi kelimanya. Spesifikasi standar untuk turbo termasuk VAL 18-inch, 2 muffler, sistem keamanan Honda Sensing, dan tampilan kamera semua sudut atau kamera 360. Fitur kamera blind spot line watch tetap dipertahankan, dan sesi turbo diberi warna hitam untuk sisipan warna band per depan, belakang, dan di sampingnya. Nah kira-kira kapan ya mobil All New CR-V yang merupakan generasi ke-6 ini akan diboyong ke Indonesia? Kita nggak tahu nih sahabat auto bisa jadi bulan depan, bulan ini, atau mungkin 2 bulan lagi, atau bahkan akan rilis di akhir tahun. Untuk harga juga belum bisa diprediksi nih sahabat auto, tapi kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi, menurut sahabat auto kira-kira berapa ya harganya kalau misalnya jadi dipasarkan di Indonesia nantinya nih sahabat auto? Kalian bisa jawab pendapat kalian di kolom komentar pastinya. Tapi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Autoproject, dan nyalakan tombol klikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Autoproject. Autoproject bikin mobil auto keren. Bye bye! Terima kasih telah menonton!